Intro Banjir yang melanda warga Kabupaten Banjar belum juga menunjukkan penurunan. Ketinggian air yang merata merendam seluruh daerah membuat tidak ada lagi lokasi kering. Akibatnya petani desa Pinang Lama kecamatan Sungai Tabuk kesulitan untuk menjemur hasil panen yang kebanjiran dan terpaksa menggunakan jembatan sebagai lokasi pencemuran. Silahkan banjir tadi, maka ada banyak, ada empat di sini juga kok. Rumah Pinang disini gak apa aja? Dalam sana bilir, ya rumah di daerah Lopdentan. Cuma buhannya membawa ke sini, teman-teman tumbuhnya basah, jamur di sini. Berapa banyak pun, Pinang? Udah jauh, Pak. Udah 20 kampil jahitnya gitu. Puluhan karung padi milik warga dijemur di atas jembatan bersamaan kondisi cuaca yang sempat cerah. Selain warga Sungai Pinang, warga dari kampung tetangga juga memanfaatkan jembatan Trans Kalimantan ini. Dari Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Rida Kalsel Satunet. Sub indo by broth3rmax